kita mulai aja ya sudah ada mas Yohsa juga oke halo teman-teman semua selamat malam selamat datang di acara Infosation and ask anything about bangkit 2023 gimana nih kabarnya pada malam hari ini semua semoga kabarnya baik-baik aja ya untuk yang sudah join mungkin bisa kasih tau teman-temannya untuk segera bergabung di discord community Indonesia e-developer community Indonesia kita akan mulai perkenalkan saya Yudhistira Dipermana dari GDSC Lead Stikom Insanul Cilgon sebagai moderator di acara Infosation and ask anything bangkit 2023 pada acara kali ini akan ada sesi presentasi dan tanya jawab bersama pembicara kita pada malam hari ini ya tentunya pembicara kita ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita-kita semua yaitu Mas Andeonis Yohsa Aprilio atau yang akrab dipanggil dengan Mas Yohsa nah Mas Yohsa ini adalah Learning Support Manager di Bangkit Akademi selain itu beliau juga adalah Senior Education di Decoding Indonesia nah untuk teman-teman untuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil Mas Yohsa ya halo Mas Yohsa apakah sudah bisa oke gimana kabarnya Mas Yohsa sehat Mas bagus bagus baik-baik sehat baru-baru dari Google for ID baru nyampe Bandung Iya semoga masih bisa terstruktur yang ngomongnya ya iya Mas keren banget ya acaranya Mas ya tadi mengikuti sedikit dari live di YouTube Oke untuk itu sebelum kita mulai moderator akan memberitahu agar tidak on-cam ya karena kita terbatas juga ada yang on-cam lalu terima kasih untuk Mas Yohsa atas waktu yang sudah diberikan untuk memberikan presentasi di malam hari ini kita langsung aja kepada Mas Yohsa layar dan waktu dipersilahkan oke thank you thank you Yudis halo teman-teman aku disini sorry aku gak terlalu familiar dengan Discord tapi ngelihat jumlah yang gabung berapa sih ini dimana ya maaf maaf saya tidak 47 oke iya 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 di ask me anything 47 oke halo teman-teman yang mungkin baru pernah kenal baru pernah tahu makhluk yang namanya Yohsa halo salam kenal semuanya ya kebetulan aku adalah salah satu tim bangkit ya jadi aku learning support manager dari bangkit dan kebetulan juga aku termasuk salah satu makhluk yang ikut bangkit atau tahu lah tumbuh kembangnya bangkit sejak awal di tahun 2020 gitu ya nah in short aku hari ini mau menceritakan tentang bangkit ya ee aku sebenernya mau ngeplay video yang tadi diputerin di Google for ID tapi gak tahu udah ada belum ya videonya coba aku buka dulu tapi hari ini kita santai aja kita mau aku sebenernya mau lebih menceritakan ee apa ya istilahnya bangkit itu seperti apa gitu dan apa kalau ada teman-teman ada pertanyaan itu aku lebih senang gitu teman-teman mungkin bisa nanya lebih lebih banyak gitu oke sorry tapi by the way kalau misalnya suara aku putus-putus atau breaking out tolong dikasih tahu ya karena bisa jadi di tengah-tengah tiba-tiba putus mas oke sebentar ini mega sandiaga deket-deket sini nih oke sebentar ya aku share screen dulu maaf ya nyubi untuk discord voice jadi agak kaget oke mas saya juga sebenernya nyubi mas tapi aku spill sedikit ya mas ya untuk sambil menunggu presentasi mas ini aku tertarik nih mas jadi kemarin waktu aku assessment nih ada fitur yang berbeda nih mas yang aku rasain keren banget sih jadi di bangkit 2003 itu waktu assessment kita udah ada fitur kamera ketika kita tes gitu mas jadi satu fitur yang keren juga dari pengalaman bangkit tahun lalu dengan tahun ini oke oke kalau temen-temen yang udah buka dan bisa lihat aku ya di ask me anything harusnya sudah ada live ada tanda live di sebelah kiri nama aku gitu ya dan temen-temen bisa lihat streamingnya nah tapi by default memang gak gak otomatis temen-temen langsung berpindah ke layar itu jadi silahkan temen-temen coba pindah ke layarnya aku mau scroll dulu sebentar game developer game developer oh ini oke ya jadi ini buat temen-temen yang tadi nonton Google for Indonesia mungkin video ini jadi ngulang ya tapi tapi menurut aku penting untuk temen-temen bisa realize kemampuan temen-temen dan ini mungkin video yang bagus juga kalau misalnya mau diputar di sesi-sesi bersama temen-temen DSC ini oke kita coba simak ya mas sorry ini suara dari videonya gak keluar ya mas? oh sebentar sorry ya bentar-bentar oke kok gak keluar ya? ee 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 kemampuan oke Oh, oke Ini udah application Udah bukan screen Sebentar ya Aku takutnya ini audionya belum Belum di-allow Oh, oke Maaf Atau mungkin Kalau dari teman-teman ada yang Bisa nge-show Ini juga boleh Karena aku di-max Kayaknya perlu Perlu ini ya Kita bantu Boleh mas Saya bantu share kali ya Oke Ikuti program tersebut Dengan harapan bisa mengubah Masa depannya Mari kita dengarkan Kesannya sekarang Dulu aku sering bertanya Apakah ini masa depanku Apakah hari demi hari akan Kuhabiskan seperti ini Jauh dari mimpi-mimpiku Dan akhirnya Kutuskan untuk ubah pertanyaan ini Menjadi tantamu Untuk mendorong diri sendiri Lebih keras lagi Untuk membahagiakan mereka Yang tak pernah lelah memberikan hubungan Untuk mereka Yang terus mengingatkanku Kalau asal-usulku Bukanlah sebuah batasan Namun Perjuangan terkadang datang bersama rintangan Tentutan untuk mengorbankan kuliah Demi memenuhi kebutuhan Ada saatnya dimana Aku sempat merasa putus asa Sampai akhirnya Aku menemukan jalan Dukungan ibu Yang membuat jalanku semakin terang Mendekatkanku Ke masa depan yang aku ikutkan Perjuanganku pun dimulai Sembilan ratus jam Kuhabiskan menggali ilmu Memahami kode demi kode Untuk mulai berinovasi Awal perjalanan Untuk pengalaman yang tak terlupakan Bersama para mentor yang bantu Tunjukkan arah Kemana aku harus melangkah Membangun kepercayaan diriku Untuk berdiskusi dan bersuara 6 bulan yang mempersiapkanku Untuk kembali ke kelas Meraih beasiswa Dan mendapat gelar sarjana Menyelesaikan pendidikan Yang sempat tertunda Dan yang dulu mengharuskanku Susah payah mencari Lohan kerja Sekarang kesempatan datang Dengan sendirinya Kini aku sudah tidak lagi bertanya Apa ini masa depanku Karena aku percaya Kalau pilihanku Membentuk masa depanku Membawaku ke karir impian Yang dulu cuma jadi hayalan Saat jatuh ke titik terendah Aku harus terus bangkit Dan satu pesanku Ubah segala pertanyaan Jadi tantangan Beranikan diri Untuk mengejar mimpi Thank you Cukup Ya Jadi Ini adalah video Tadi diputarkan di Google for Indonesia Aku sendiri Ngeliat video itu pertama kali Mungkin seminggu yang lalu kali ya Dan Ya aku sangat Sangat Energi guys gitu Melihat video ini bahwa Ya siapapun asal-usul kita tuh Enggak menentukan kita akan berada dimana gitu Yang sangat menentukan itu adalah Usaha kita gitu Kita maunya gimana dan Apa keputusan yang kita ambil Di antaranya So Ada banyak cerita lulusan bangkit Aditya hanya salah satunya gitu ya Dan Menurut aku Penting untuk kita Memastikan Semua dari yang kita Punya Itu memang kita maksimalkan untuk Hal-hal yang memang kita ingin lakukan Jadi Yang tahu limitnya Yang tahu batasannya Ya Teman-teman sendiri Oke Hari ini mungkin aku gak akan banyak Ngeshare Slide ya Seperti yang tadi aku bilang Fokusku adalah pada Pertanyaan teman-teman So Aku akan Sedikit bercerita tentang bangkit Dan mungkin sedikit sejarah bangkit gitu ya Jadi Bangkit itu sebuah program pelatihan kesiapan karir Yang sudah Didesign dan dipimpin oleh Google Bersama partnernya Dalam hal ini ada Google Gotoh Dan Traveloka Ya Gotoh Yang belum tahu Gotoh itu adalah perusahaan gabungan antara Gojek dan Tokopedia Jadi mereka ini Berempat Join forces gitu ya Pusion Bikin sebuah konsorsium untuk menyelenggarakan program yang namanya bangkit Jadi program bangkit sendiri Didesign oleh Industri Dipimpin oleh Industri Disajikan oleh Industri Dan Tujuannya adalah Melahirkan talenta berkaliber tinggi Yang Siap berkarir Di perusahaan teknologi Indonesia Multinasional Maupun Startup atau unicorns gitu ya Jadi Sejak awal Motivasi kami Di tim untuk Mengadakan bangkit itu masih sama Sampai hari ini Jadi kita ingin Menghasilkan lebih banyak Menempa lebih banyak Talent Sehingga Yang masuk ke ekosistem juga lebih banyak Nah Bangkit sendiri Fokus ke tiga hal Machine learning Mobile programming Dan cloud computing Ini bisa dianggap kayak Tiga cabang olahraga gitu lah ya Jadi artinya Kalau namanya cabang olahraga itu Bukan kita bisa milih tiga-tiganya sih Kita biasanya fokus ke salah satu Dan kenapa Mungkin kalau ditanya Kenapa kok cabang olahraganya Cukup tiga aja Ya Bisa dibilang Bahwa Sertifikasi google Di level associate itu Ada tiga ini gitu Jadi Kita saat ini Badasi di tiga Hal ini Nah Di bangkit sendiri Kita gak hanya mengajarkan Tech skill Tapi ada soft skill Dan bahasa inggris Mungkin nanti teman-teman Yang udah pernah ikut bangkit Bisa cerita gitu ya Dan Di soft skill ini Teman-teman belajar Mulai misalnya berpikir kritis Kemudian adaptability Membuat ide startup Sampai Bagaimana teman-teman Memvaluasi sebuah bisnis Begitu juga Kita mempersiapkan Kelas-kelas bahasa inggris Untuk Tempat teman-teman berlatih Berbicara bahasa inggris Karena Biasanya Orang-orang Indonesia ini Sebenarnya inggrisnya hebat-hebat Keren-keren Tapi Apa Kalau teman-teman Lihat Kesempatan untuk Latihannya yang hampir gak ada Nah itu yang Kita coba fasilitasi Nah Jadi Seperti tadi Mungkin diumumkan Di Google for Indonesia Tahun ini Kita coba Tahun depan 2023 Kita coba Buka bangkit 9.000 kuota Selama satu tahun Dan itu dibagi Di dua semester Jadi semester Genap dulu Kemudian baru semester Ganjil ya Itu masing-masing Kurang lebih 4.500 Jadi Kurang lebih Segitu Nah Kita pengen Mencari teman-teman Mahasiswa Yang siap kami latih Untuk mencari Mempelajari Keterampilan-keterampilan Yang Dicari oleh Industri Program ini Sendiri Karena sudah berjalan Masuk tahun keempat Berarti ya Nah Itu juga Sudah mendapatkan Pengakuan Dari Mas Menteri Kebetulan Mas Menteri Adalah salah satu Orang yang Mencetuskan Program ini Jauh sebelum Beliau menjadi Menteri Ketika beliau Masih menjadi CEO Gojek Itu beliau Sudah Mencetuskan Hal ini Dan menjadi Salah satu Yang mengusulkan Diadakannya Program semacam itu Kemudian Kami juga Masih selalu Mendapatkan Dukungan Dari partner-partner Goto Traveloka Ada Deep Tech Foundation Asian juga Dan rekan-rekan Dari industri yang lain Bahkan juga Dari akademik Jadi Bapak Ibu dosen Itu sekarang Sudah Harusnya Tidak terlalu Khuatir Atau Sudah Relah Mahasiswanya Fledger Dibangkit Karena Dampaknya Sudah Bicara Tentang Dampak Dan Hasil Sendiri Selama Tahun 2022 Kemarin Kita Melatih 3100 Mahasiswa 26% Diantaranya Perempuan Jadi Buat teman-teman Yang Perempuan Gak usah Takut Dibangkit Berarti Perempuannya Lebih dari 700 orang 67% Berasal dari Kota menengah Dan kecil Jadi Buat yang Merasa Kok Aku bukan dari Kota besar Mungkin pendidikannya Universitasnya Gak tayar satu Gitu ya Bukan Mungkin Di kampus swasta Kalaupun Kampus negeri Mungkin Ada aspek-aspek Yang Maksudnya Ini gak masuk Sekian besar dunia Gak ada masalah Kota teman-teman Itu sama sekali Kita gak lihat Jadi Tinggal Kesungguhan Dan Keseriusan Teman-teman Dari 3100 Peserta Bangkit Ini Sendiri 2522 Lulus Kemudian Di antaranya 2300 Kita berikan Voucher Sertifikasi Google Secara Gratis Nah Dari Peserta Bangkit 2022 Sendiri 57% Yang mengambil Ujian Itu Mendapatkan Status Google Certified Dan ini Adalah Sebuah Sertifikasi Internasional Yang Berlaku Ada Apa ya Berlaku Secara Internasional Gitu ya Dan Ini Berlaku Maksudnya Ada di TensorFlow Ada di EAD Dan ACE Iya nih Kalau ada yang Komentar soal Streamnya Iya streamnya Memang ada Limitnya Jadi aku berusaha Sedeskriptif Mungkin Dengan Apa yang Aku sampaikan Disini Supaya Teman-teman Yang tidak Membaca Streamnya Itu Tidak bisa Melihat layar Di streamnya Itu tetap Bisa Mendapatkan Gambaran Juga Kemudian Yang kedua Adalah Peluang Kerja 91% 91% On the job Greenwich Menyatakan Pengalaman Bangkit Membantu Mereka Mendapat Pekerjaan Dan 95% Menyebutkan Bahwa Pemahaman Dan praktik Bahasa Inggris Mereka Meningkat Tajam Setelah Mengikuti Bangkit Gitu ya Jadi Disini Gambarannya Semua Teman-teman Yang ikut Bangkit Dan lulus Bangkit Merasakan Memang Perubahan Dari diri Mereka Setelah Ikut Bangkit Misalnya Ada beberapa Feedback Dari teman-teman Peserta 2022 Bahwa Mereka Sebelumnya Tidak tahu Apa-apa Tentang Beraman Belum Sebelumnya Tidak tahu Computational Thinking Dan Itu pun Dia bisa lulus Dan Semua materinya Berkualitas tinggi Kemudian Hal yang lain Adalah Membuat Mereka Yang sudah Terbiasa Belajar Secara Autodidak Itu Mereka Menjadi Terstruktur Dalam Belajar Hal-hal Misalnya Machine Learning Cloud Dan Android Dan juga Tentang bagaimana Memecahkan Masalah yang ada Dengan perbaikan Dan pertimbangan Jangka panjang Jadi Ya Tentu feedbacknya Positif Dan mungkin Nanti teman-teman Di sini Juga ada yang Bisa Menceritakan Kalau ada yang Sudah Ikut Bangkit Karena Kalau nanti Aku doang Yang ngecapkan Ya Tidak seru juga Oke Kemudian Teman-teman Kalau mungkin Penasaran Bisa cari Live after Bangkit Di Hashtag Live after Bangkit Di Instagram Di LinkedIn Ada cukup banyak Cerita-cerita Dari teman-teman Ini aku coba Copy Hashtagnya Jadi Ini bukan channel Ya teman-teman Yang aku chat Di chatbox Itu adalah Hashtag Live after Bangkit Dimana teman-teman Alumin Banyak yang Menceritakan Tentang Bagaimana Cerita-cerita Mereka Di Social Media Nah Kita juga Punya Cerita-cerita Peserta Bangkit Itu bisa dibuka Di blog Bangkit.akademy Nanti aku akan Bahas ada beberapa Ex Core Team Dan Lead DSC Yang sudah Pernah ikut Bangkit Atau Sebelum jadi Core Team Atau lead DSC Ikutan Bangkit Dan sekarang Mereka Udah Posisinya Udah Seperti apa Nah Sebenarnya Ada Ada juga Yang nanya Sebenarnya Bangkit itu Belajarnya gimana sih Bangkit itu Mengkombinasikan Antara Pembelajaran Mandiri Self-paced Untuk persiapan Sertifikasi global Artinya ini Teknikal Dengan Online Synchronous Ini artinya Teman-teman akan Tatap muka Dengan instruktur Termasuk Tadi yang sesi Soft skill Dan bahasa Inggris Dan rata-rata Sesi-sesi Synchronous ini 72% nya Dipimpin oleh Teman-teman Instruktur Dari Industri Jadi Bayangkan bahwa Teman-teman akan dapat Exposure langsung Kepada ekspert-ekspert Yang Seharinya Emang mainannya Adalah hal-hal Yang mereka Ceritakan Dibangkit Bukan Apa ya Textbook teacher Sorry to say Yang cuman Ngapalin slide presentasi Enggak tapi memang Mereka-mereka yang Setiap harinya Menggunakan itu Dalam keseharian mereka Kemudian Ada refleksi Dan konsultasi Ini biasanya sama mentor Sama Advisor Sama bapak ibu Dari dosen juga Dan yang terakhir adalah Project Peace Learning Kalau teman-teman Lihat di chat Itu yang warna kuning Ada gambarnya Thank you Fahri Untuk yang Men-screenshotkan Dan meng-copikan Ke chat Ada project Based Learning Dimana Kalau dibangkit Kita namakan Capstone Project Dimana teman-teman Memang mengerjakan Sebuah proyek real Nah Intinya ada Enam keuntungan Untuk ikuti Bangkit Yang pertama adalah Sertifikasi global Dari industri Kedua kurikulumnya Industri led Dan updated Jadi Kurikulum untuk Bangkit 2023 Part 1 Yang akan mulai Di bulan Februari Itu baru fix Minggu kemarin Jadi Kurikulum yang Kita bawa Itu adalah Kurikulum yang Emang benar-benar Fresh Dan sesuai Dengan Kebutuhan Teman-teman Di Di Android Itu ada Compose Untuk tahun 2023 Di cloud Itu ada Pembaruan Dari Ujian Associate Code Engineer Yang baru Dan Cloud Skills Boost Yang baru Mungkin kalau teman-teman Yang sudah akrab Dengan juara GCP Teman-teman Juga akan pakai Cloud Skills Boost Terus Buat yang Machine Learning Kita ada Beberapa tambahan Kelas baru Termasuk Kelas Data Analytics Itu kita Tambahin juga Ada di Kurikulum yang 2023 Kemudian Tadi Keterampilan Untuk siap Karirnya Ada soft skill Ada bahasa Inggris Kita siapin Semuanya Kemudian Kalau teman-teman Yang mengikuti Program kampus Merdeka Teman-teman Berpeluang Untuk dapat Konversi Sehingga 20 SKS Untuk setara 900 jam Belajar Nah Nanti kita akan Bahas ya Di sesi pertanyaan Aku tadi sudah Melihat Slido Dengan Beberapa Pertanyaan Terkait Dengan SKS Ini Nanti kita Bisa bahas Lebih Jauh Yang isi Sudah 98 Oke Terus kemudian Bangkit juga punya Penawaran kerja Jadi Bangkit itu Di akhir program Ada karir fair Dan karir fair ini Sebenarnya bisa diikuti Juga oleh alumni Jadi Paserta bangkit 2000 2001 2023 Sorry 2020 2021 Itu bisa ikut Karir fair 2023 juga Jadi kalau teman-teman Misalnya Oh sekarang aku belum lulus Belum butuh kerja nih Bisa ikut Tahun depannya Atau Teman-teman yang dari 2020 Sudah kerja Dan pengen pindah kerjaan Gitu Karena Juga tetap dapat Akses ke Karir fair Di Bangkit Tahun-tahun selanjutnya Nah Kemudian Salah satu benefit Lainnya Oke Kemudian untuk Hal yang terakhir adalah Dana inkubasi Tahun ini Kita berikan 10 ribu dolar Untuk 15 tim Jadi totalnya 150 ribu dolar Ini ada Beberapa Teman-teman Yang jadi tim terbaik Di Bangkit Dan kita Inkubasi Prosesnya akan Segera selesai Di bulan Desember Dan Beberapa yang bagus Sudah mendapatkan Tawaran untuk Masuk ke Akselerator Jadi Kita Berharap Teman-teman ini Bisa menjadi The next startup Gitu ya Dari Bangkit Nah Terus Karir fair Kita ngomong Karir fair Jadi Karir fair ini Sebenarnya adalah Salah satu Cara kita Untuk menyalurkan Lulusan Bangkit Ada 108 Perusahaan Perekrut Mulai dari Cirklo Accenture BCA Ruangguru Kemudian Eviseri Tokopedia Gojek Trafloka Dan Pantar-pantar kami Tentu saja Ada Paragon Ada Talbe Ada Wings Dan Banyak perusahaan lain Dan Kenapa kita Menganggap ini penting Karena Ya teman-teman kan Pada Pada akhirnya Mungkin Gak banyak Yang akan menjadi Entrepreneur Kita Secara rasio Itu biasanya 90-10 90 jadi profesional 10% jadi Entrepreneur Nah Nah Dan Hal yang Paling penting Lagi Sebenarnya Dengan Atau tanpa Karir Fair ini Lulusan Bangkit itu Dicari Nah Teman-teman Boleh cek Lowongan Intern Dari Dana Untuk Android Untuk Android Sama Data Science Teman-teman Boleh cari Di web Itu Mencantumkan Bahwa Di salah satu Requirementnya Yang kebetulan Kalau digambar Yang dishare Sama Fahri Requirement Nomor Dua Adalah Preferably Is Is A Google Bangkit Gliduid Dan Kemungkinan Besar Ini Artinya Kalau Teman-teman Punya Sertifikat Kelulusan Bangkit Dan Tentunya Kelas-kelas Dan Hal-hal Terkait Lainnya Itu Tidak Menutup Kemungkinan Teman-teman Mungkin Bisa Melewati Satu Atau Dua Tahap Interview Atau Tes Sehingga Teman-teman Bisa Dapat Kartu Pas Masuk Jadi Ini adalah Salah satu Alasan Kenapa Kita Bikin Karir Fair Dan Mendukung Teman-teman Untuk Dapat Kerjaan Nah Yang Ini Tidak Usah Di Screenshot Fahri Aku Cuman Mau Cerita Aja Bahwa Ada Beberapa Alumni Bangkit Yang Keluarga Besar DSC Yang Pertama Adalah Sandra Ada Tapi Cassandra Atau Casey Ini Sekarang Sering Bangkit Di Acara-acara Google Ini Adalah DSC Lead Kalau Nggak Salah Dari Universitas Trilogy Dan Sekarang Sistem Engineer Cloud Platform Di Tokopedia Dan Google Cloud Certified Jadi Dan Kalau Nggak Salah 2022 juga Cassandra Sudah Jadi Instructor Dan Mentor Juga Nah Jadi Silahkan Ini Teman-teman Ini Salah Satu Contoh Contoh Yang Lain Adalah Ahmad Emir Ini DSC 2019 Aku Lupa Dari Mana Mas Ahmad Emir Ini Nah Dia Ini Adalah Salah Satu Lulusan Bangkit Yang Paling Unik Karena Dia Ikut Bangkit Dua Kali 2020 Dan 2021 Gitu Ya Oke Ini Thank you Yang Bilang Dari Unsri Ya Jadi Mas Ahmad Emir Ini Ikut Bangkit Dua Kali Satu Masin Learning Satu Cloud Dan Dua Certified Jadi Sampai Sekarang Dia Pegang Dua Certificasi Dan Sekarang Lagi Kerja Di Siop Singapura Untuk Bikin Payment Gateway Produk Mereka Di Malaysia Kalau Nggak Salah Jadi Ini Juga Keluarga Besar DSC Ya Artinya Ini Salah Satu Mungkin Bisa Jadi Role Model Teman-teman Kalau Teman-teman Terus Next Abit 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 Ini Di Universitas Tidar Ini Juga GDSC Lead Abit Ini Mahasiswa Bangkit 2021 Dan Salah Satu Cerita Uniknya Abit Ini Sebenarnya Ikut Bangkit Sambil Bantu Jualan Orang Tuanya Jadi Nyambi Bangkit Dan Sekarang Jadi Software Quality Assurance Di Astra Nah Jadi Artinya Teman-teman Kalau Mau Bisa Dan Ini Bisa Jadi Motivasi Untuk Mungkin Teman-teman DSC Atau Adik-adik Kelasnya Untuk Bisa Mendapatkan Hal-hal Yang penting Dari Bangkit Kemudian Nah Kemudian Pertanyaannya Mungkin Siapa Aja Si Yang Bisa Daftar Program Bangkit Jadi Seperti Sudah Disampaikan Bangkit Buka 9.000 Kuota 4.500 Di Semester Depan Ini Februari Dan 4.500 Lagi Di Bulan Mungkin Juli Atau Agustus Yang pertama Adalah WNI Kemudian Mahasiswa Berstatus Aktif Kemudian Yang ketiga Adalah Berasal Dari Seluruh Universitas Yang Terdaftar Di PDDT Jadi WIN Boleh STAN Boleh Kalau Dijinin Sama Kampus Sekolah Multimedia Sekolah Tinggi Sandi Negara Politeknik Statistik Politeknik Post Boleh Semuanya Boleh Asalkan Kampus Sudah Terdaftar Di PDDT Walaupun Tidak Menginduk Kementikbud Boleh Daftar Kemudian Kalau D4 S1 Semesternya Minimal Semester 5 Sekarang Kalau D3 Semester 3 Kemudian Program Studinya Tidak Dibatesin Silahkan Teman-teman Dari Program Studi Apapun Boleh Ikut Beberapa Lulusan Bangkit Yang Punya Cerita Menarik Justru Tidak Dari IT Kalau Tadi Kebetulan Kalau Nonton Video Tadi Aditya Dari IT Tapi Juga Ada Yang Misalnya Dari Sastra Arab Misalnya Tahun Lalu Ada Ada Yang Dari Teknik Nuklir Ada Yang Dari Teknik Mesin Jadi Sebenarnya Ini Tidak Menutup Kemungkinan Jadi Justru Teman-teman Mungkin Yang Dari Prodi Non IT Jadi Domain Nanti Jadi Dua Satu Domain Asli Teman-teman Dan Kedua Adalah Domain Teknologi Melalui Prodi Kemudian Syarat Yang Lain Adalah Teman-teman Belum Lulus Atau Belum Judisium Dan Dinyatakan Lulus Sampai Bulan Juli Artinya Kalau Teman-teman Awalnya Mungkin Mau Sudah Di Bulan Juli Biasanya Judisium Bulan Mei Atau Juni Coba Nanya Ke Bapak Ibu Dosennya Proses Konversi Atau Pengakuannya Gimana Karena Bangkit Ini Misalnya Kalau Judisium Diundur Misalnya Itu Memungkinkan Atau Kalau Ada Beberapa Periode Wisuda Dan Teman-teman Ikhlas Untuk Nunggu Periode Wisuda Berikutnya Itu Juga Banyak Dilakukan Oleh Teman-teman Yang Ikut Bangkit Sebelum Oke Alur Registrasi Bangkit Teman-teman Bisa Daftar Di Registration.bangkit.academy Atau G.co Seles Bangkit Sama Sama Saja Kemudian Nanti Teman-teman Bisa Mengumpulkan Form Dan Surat Komitmen Kemudian Ada Tesnya Dan Nanti Setelah Kampus Merdeka Dibuka Teman-teman Silahkan Daftar Ke Program Kampus Merdeka By the way Semua Komunikasi Bangkit Itu Biasanya Lewat Mempastikan Emailnya Dicek Secara Berkala Berapa Angka Pendaftar Sampai Hari Ini Jadi Kalau Teman-teman Mau Oh Sorry Agak Putus Sudah Ya Udah Aman Oh Udah Aman Oke Ya Jadi Ada Di Kalau teman-teman Yang bisa Lihat stream Atau nanti Mungkin Bisa Di screenshot Juga Boleh Silahkan Jadi Ada Beberapa Angka Pendaftar Disini Yang kampusnya Merasa Belum Masuk Dalam 20 Besar Ya Mungkin Bisa Mengusahakan Lebih Untuk Misalnya Sosialisasi Atau Ngajak Teman-temannya Untuk Ikut Aku Sebutin Aja Kayak Lima Teratas Lima Teratas Itu adalah Universitas Terbuka Kemudian Telkom University Kemudian Institut Teknologi 10 November Atau ITS Kemudian UB Brawijaya Dan Nomor lima Adalah Universitas Gunadharma Atau Gundar Ya Nah Nah Kenapa kok Pendaftaran ini Penting Karena Kuota bangkitnya 4.500 Dan Daftar ini kan Prosesnya panjang Ya Jadi Walaupun Teman-teman Mungkin Teman-teman Bisa jumlah Sendiri ya Di antara 20 besar Itu Udah Berapa Gitu Tapi Percayalah Bahwa Kesempatan Teman-teman Masih Gede Banget Karena Belum Banyak Yang Menyelesaikan Tes Jadi Silahkan Diselesaikan Segera Tesnya Kalau udah Daftar Dan Kita Akan Mulai Mengumumkan Penerimaan Siswa Secara Prinsip Itu Besok Jadi Mulai tanggal 8 Kita Mulai Kabarin Yang Nilai Tesnya Masuk Gitu Sampai Nanti Tanggal 31 Desember Atau Nanti Kalau Diundur Lagi Diperpanjang Oleh Kemendikut Misalnya Ya Itu Nanti Akan Ikut Tapi Sekarang So far 31 Desember Dan Mulai Besok Kita Udah Mulai Kasih Tahu Oke Teman-teman Pasti Secara Prinsip Udah Diterima Dibangkit Tinggal Menunggu Proses Administrasi Misalnya Atau Teman-teman Lagi Ada Dalam Waiting List Dan Seterusnya Jadi Ini Nanti Teman-teman Akan Dapat Update Jadi Pastikan Teman-teman Daftar Dan Selesaikan Tesnya Jadi Kalau Mau ikut Bangkit Bareng-bareng Gak usah Takut Kuotanya Banyak Temua Semua Core Team DSC Mau daftar Daftar Gak usah Takut Temannya Gak usah Dikasih Percayalah Teman-teman Akan Akan Keterima Bareng-bareng Dan Ajar Bareng-bareng Lebih enak Plus Juga Ini mungkin Satu tip Aku mau kasih Tahu Teman-teman Bangkit Itu Tidak Melihat Asal Kampus Asal Prodi Dan IPK Jadi Mau IPK Teman-teman Berapapun Yang kita Lihat Adalah Hasil Tes Gitu Jadi Teman-teman Masih Tetap Berpeluang Gak usah Takut Oh Kalah Saing Dan Sebagainya Nah Kita Bener-bener Mendukung Teman-teman Misalnya Perempuan Kalau teman-teman Yang mungkin Punya Keterbatasan Disabilitas Dari Daerah-daerah Menengah Dan Kecil Non-IT Apapun Latar belakangnya Kita Semua Semua Teman-teman Teman-teman Yang Pengen Maju Itu Bisa Daftar Nah Terakhir Dari aku Kalau teman-teman Baru mau Daftar aja Udah Ragu Duh Aku belum Merah Noding Bangkit Pakai Bahasa Inggris Aku Gak Paham Tesnya Lama Tesnya Rumit Gitu Ya Prosesnya Panjang Waktu Saya Nanti Abis Untuk Belajar Saya Gak Bisa Nyambi Gak Bisa Ngapain Materi Bangkitnya Susah Terus Dari kamu Saya Saya Cuma Dikasih Konversi Mungkin Dua Atau Tiga SKS Ya Itu Pilihan Teman-teman Sekali Lagi Begitu Juga Dengan Teman-teman Oh Iya Kan Si Orang Itu Bisa Dapat Certifikasi Segala Macem Bisa Jadi Distingsian Bisa Dapat Duit Inkubasi Sekian Puluh Ribu Dolar Ya Itu Kan Belum Pasti Ya Tapi Di Hidup Daftar Gak Mulai Mengerjakan Tesnya Yaudah Pasti Teman-teman Gak Bisa Dapat Itu Semua Gitu Jadi Mulai Dari Teman-teman Daftar Aja Kerjain Tesnya Dengan Serius Kita Akan Lihat Apakah Teman-teman Akan Diterima Hopefully Semua Yang Teman-teman Dari DSC Bisa Diterima Karena Harusnya Teman-teman DSC Juga Cukup Qualified Dan Ya Itu Yang Belum Mendaftar Silahkan Mendaftar Kalau Yang Misalnya Pun Semester Satu Atau Semester Awal Gitu Ya Aku Menyarankan Untuk Daftar Aja Gak Apa-apa Karena Walaupun Email Yang Diterima Itu Pasti Ditolak Gitu Ya Karena Teman-teman Semestinya Belum Memenuhi Tapi At least Kalau Ada Bangkit Lagi Atau Ada Program Lain Teman-teman Akan Di Info Juga Jadi Gak Ada Salahnya Teman-teman Mendaftar Juga Oke Mungkin Dari Aku Penyampaiannya Itu Mas Yudis Kita Mungkin Bisa Masuk Ke Q&A Siap Mas Udah Banyak Pertanyaannya Terima Kasih Mas Yudis Untuk Materi Presentasinya Menarik Sekali Mas Jadi Di Bangkit Ini Memang Tahun Lalu Saya Juga Ikut Sayang Banget Waktu Itu Saya Sakit Dan Harus Mengundurkan Diri Jadi Ya Ini Tahun Kedua Insyaallah Jika Diterima Nanti Ikut Euphoria Di Bangkit 2003 Mas Oke Tanpa Berlama-lama Lagi Kita Akan Memasuki Sesi Ask Me Anything Oke Bisa Dibantu Mas Untuk Ini Pertanyaannya Oke Untuk Pertanyaan Yang pertama Mas Yohja Sebenarnya Udah Dijawab Tadi Untuk Apakah Pengumuman Bangkit Mulai Besok Apakah Pengumuman Terlebih Dahulu Bisa Mendaftar Di Kampus Merdeka Mas Seja Oke Jadi gini Teman-teman Kita Memplanning Ini Kan Udah Dari Jauh Jauh Hari Jadi Kita Udah Mulai Ngobrol Dengan Tim Kampus Merdeka Bahkan Di Bulan Mei Nah Semua Timlinenya Udah Disusun Kita Udah Tau Google For Indonesia Tanggal 7 Desember Dan Sebagainya Kita Kita Dikasih Tahu Bahwa Platform Kampus Merdeka Itu Akan Dibuka Di Bulan November Nah Ternyata Platformnya Belum Kebuka Sampai Sekarang Dan Mungkin Ada Kendala Teknis Atau Apa Aku Kurang Tahu Jadi Intinya Kita Akan Mengeluarkan Penerimaan Secara Prinsip Dan Nanti Baru Teman-teman Akan Mendaftar Di Kita Enggak Pengen Mencederai Janji Yang Kita Sampaikan Ke Teman-teman Walaupun Secara Teknik Itu Memang Ada Kendala Di Platform Jadi Betul Besok Kita Pengumuman Lebih Dahulu Memang Ini Bukan Jaminan Bahwa Teman-teman Pasti Dapat Seed Dibangkit Tapi At least Dari Sisi Administrasi Di Kami Dibangkit Itu Teman-teman Udah Bisa Diterima Misalnya Besok Itu Yang Teman-teman Akan Dapatkan Informasinya Atau Teman-teman Harus Nunggu Dulu Karena Secara benchmarking Nilai Teman-teman Mungkin Masih Kurang Nah Tapi Final Ketok Palunya Itu Ada Di Kampus Merdeka Nantinya Kalau Teman-teman Misalnya Aduh Nanti Setelah Kampus Merdeka Ada Problem Dan Sebagainya Kita Punya Exit Way Tapi Kita Nggak Kasi Tahu Sekarang Supaya Teman-teman Apply Dulu Kampus Oke Siap Terima kasih Penjelasan Mas Yudha Untuk Pertanyaannya Kedua Saya Sudah Di tahap Selesai Assessment 4 Tapi Sudah Lima Hari Belum Menerima Email Untuk Daftar Di Kampus Merdeka Mandiri Itu Gimana Mas Yudha Oke Kalau Teman-teman Belum Menerima Email Ini Silahkan Tanya Ke Registration At Bank Datakademi Atau Email Yang Mengirim Informasi Teman-tentang Silahkan Di Reply Aja Mungkin Ada Beberapa Pertimbangan Tertentu Gitu Ya Tapi Harusnya Teman-teman Sudah Dapat Sebelum Lima Hari Itu Oke Berarti Langsung Bisa Reply Ke Email Yang Diregistration Itu Oke Semoga Menjawab Untuk Pertanyaannya Adakah Kemungkinan Lolos Bangkit Di 2023 Jika Assessment Kurang Maksimal Gimana Mas Silza Aksesmen Kurang Maksimal Ini Kita harus Bedakan Tidak Ngerjain Sama Ngerjain Tapi Tidak Maksimal Karena Aku Kasih Tau Aja Jadi Dibangkit 2022 Angka Yang Ada Di Publik Kan Kita Menerima 63.000 Pendaftar Untuk 3.100 Tempat Duduk 3.100 Artinya Kalau Pakai Hitungan SPM PTN SRMPT Yang mana Sekarang Namanya Itu kan 1 Banding 21 Kira-kira 1 1 Banding 20 Tapi Persaingan Sebenarnya Itu cuman 1 Banding Single Digit Kenapa Karena Banyak Di antara Sekian 60.000 Itu Yang Tidak Ngerjain Tes Jadi Bisa Kalau Ditanya Apakah Ada Kemungkinan Lolos Kalau Tidak Maksimal Bisa Tapi Berarti Tergantung Sama Orang Yang Lain Kalau Makin Banyak Yang Maksimal Berarti Kemungkinan Kamu Lolos Makin Kecil Karena Kita Urutin Ranking Dari Yang Paling Bagus Ke Yang Paling Tidak Bagus Jadi Jika Teman-teman Memang Udah Berniat Banget Nih Nggak Mungkin Kalau Misalkan Mengerjakan Asismen Kayak Kurang Maksimal Jadi Pasti Gimanapun Caranya Teman-teman Pasti Melakukannya Dan Mengerjakannya Secara Maksimal Maksimal Mungkin Kurang Yakin Dalam Artian Kalau Soal Kurang Yakin Atau Merasa Nggak Siap Semua Orang Nggak Siap Kalau Kurang Maksimal Menurut Saya Nggak Cuma Kurang Yakin Pasti Tadi Jawabannya Bener apa Salah Ya Kan Cuman Gitu Aja Semua Ujian Pasti Kayak Gitu Iya Betul Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Cara Bernegosiasi Dengan Audi Untuk Mendapatkan Banyak SKS Dikonversi Nah Ini Sering Banyak Mas 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 Problem Untuk SKS Apakah Tim Bangkit Bisa Membantu Ya Jawaban Pendeknya Bisa Jawaban Panjangnya Adalah Bisa Jadi Memang Karena Undang-undangnya Mas Sebenarnya Secara Secara Peraturan Petunjuk Teknis Sudah ada Bahwa Kampus itu Harus Menyediakan Kesempatan Kepada Mahasiswa Hanya Memang Terutama Untuk Kampus-kampus Yang Non Kementerian Itu Nggak Ada Paksaan Untuk Itu Karena Mereka Menginduk Kementerian Yang Berbeda Tapi Untuk Melakukan Ini Kita Butuh Informasi Kampus Mana Pro Dimana Jadi Supaya Approach Nya Itu Maksimal Kita Berusaha Mengusahakan Bikin Sosialisasi Kedosen Kita Udah Belas Email WA Segala macam Kedosen Tapi Kita Nggak Tahu Masalah Di Masing-masing Kampus Itu Apa Dan Kalau Ada Yang Misalnya Kerasa Kakak Kelasnya Cuma Dapat 2 Atau 3 SKS Intinya Di Bawah 15 Mungkin Kita Tolong Kasih Tahu Kita Supaya Kita Tahu Dari Kampus Mana Dan Kita Bisa Kontakt Kalau Perlu Langsung Kasih Kontakt Dosen Supaya Kita Bisa Kontakt Mereka Lebih Baik Lebih Lanjutnya Mas Untuk Dibantu Bagaimana Konversi SKS Semoga Menjawab Ini Ada Pertanyaan Unik Ada Ada Yang Menanyakan Apa Warna Favorit Mas Yauzan Apa Favorit Aku Sekarang Lagi Merah Bangkit Bangkit Benar Benar Mas Aku Tadi Google For Indonesia Bangkit Warna Ijo Karena Setiap Hari Lagi Ngerjain Bangkit Yang Warnanya Merah Tiba-tiba Logo Bangkit Ternyata Bisa Ditaruh Di 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 Pake Background Ijo Karena Ya Itu Tadi Pas Acara Tapi Ya Jadi Maksudnya Intermezzo Aja Tapi Maksudnya Lebih Kayak Aku Ngerasa Bangkit Ini Punya Spirit Yang Khas Menurut Aku Bahwa Lulusan Bangkit Itu Bisa Dibedain Dari Lulusan Lulusan Program Serupa Yang lain Jadi Menurut aku Merah Merah Merupakan Representasi Warna Yang Tepat Untuk Semangat Mas Untuk Indonesia Lebih Maju Mas Oke Next Selain Kolaborasi Anta Perserta Apakah Materi Disajikan Dibangkit Spesial Tidak Ada Sumber Bajar Yang Value-nya Sama Dengan Materi Tersebut Ini Maksudnya Mungkin Lebih Ke Materi Yang Ada Dibangkit Mungkin Tadi Udah Mas Yoza Ada Text Skill Sama Soft Skill Dan English Skill Yang Tadi Ya In Short Kayak Gitu Jadi Mungkin Maksudnya Gini Kalau Kita Ngomong Apple Apple Belajar Android Di Decoding Sama Belajar Android Dibangkit Kan Sama Sama Pake Decoding Bedanya Apa Nah Mungkin Gitu Lebih Gampang Jadi Gini Teman Teman Yang Pertama Kalau Teman Teman Belajar Sendiri Itu Biasanya Gak Ada Pest Setter Jadi Kecepatannya Yang Atur Kita Sendiri Nah Sementara Kalau Dibangkit Itu Kita Udah Dikasih Guide Oke Kamu Minggu Ini Harus Sampai Sini Kalau Enggak Bisa Kamu Nanya Sama Si Ini Minggu Depan Kita Ada Review Materi Instrukturnya Akan Ngejelasin Oh Ini Kalau Enggak Ngerti Konteks Itu Itu Secara Secara Ini Maksudnya Perbedaannya Terus Apa lagi Ditambah Lagi Knowledge Dari teman-teman Yang udah Masuk di Industri Dan Nge-lead Sesi-sesi Itu Gak Bekal Ada Dari Self-learning Kita Mungkin Kalau Orangnya Kita Beruntung Dapat Orang Yang Suka Nulis Di Medium Jadi Kita Bisa Dapat Tapi Biasanya Hal-hal yang Diceritakan Itu Enggak Semuanya Tertulis Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Tadi Yang Udah Disinggung Adalah Kita Ada Materi Soft Skill Sama Materi Bahasa Inggris Yang Mana Itu Ya Memang Bisa Dipelajarin Dan Tapi Kan Mahal Ya Kayak John Robert Forward Maal Training Itu Atau Teman-teman Lest Di English First Misalnya Atau Btbi Mahal Jadi Ini Adalah Kesempatan Untuk Teman-teman Hatian Mungkin Kalau ditanya Ya kan Standar Inggris Dibanggit Gak Kayak IF Ya Iya sih Memang Gitu Tapi Intinya Kita kan Memberikan Fasilitas Yang Selama Jadi Sebenarnya Ini Cuman Pancingan Sih Aku Merasa Dari Jalankan Paget Selama Tiga Tahun Itu Sebenarnya Cuman Kayak Kita Ngeset Disiplin Kita Ngeset Time Management Kita Ngeset Pacenya Teman-teman Bahwa Teman-teman Sebenarnya Atau Tampu Belajar Secepat Itu Sekenceng Itu Sebernyat Itu Dalam Waktu Yang Singkat Karena Biasanya Kalau Aku Ketemu Sama Lulusan Bangkit Mereka Setelah Ikut Bangkit Terus Balik Ke Kampus Terutama Yang Mungkin Semesternya 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 Seperti Mas Di kampus Biasa Sama Placenya Bangkit Yang High Activity Timelinenya Padat Mas Kayak Gitulah Intinya Sebenarnya Disitu Kan Teman-teman Jadi Pancing Akos Aku masih Punya Waktu Untuk Bajar Untuk Bikin Koyekan Dan Sedikit Pengalaman Kemarin Memang Untuk Yang Kampus Merdeka Sendiri Mas Itu Kita Menjadi Seperti Open Minded Juga Dan Membuka Inspirasi Kita Mau buat Apa Jadi Untuk Teman-teman Yang Ikut Bangkit Ini Sangat Bisa Untuk Explore Kalian Untuk Membuka Lagi Cara Membuat Aplikasi Apa Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Masyarakat Sekarang Dan Untuk Membantu Masyarakat Indonesia Tentunya Untuk Lebih Digital Lagi Mas Ya Tadi Menteri Lord Luhut Lord Yang Lain Bukan Lord Raga Hari Ini Berpulang Tapi Lomboko Tadi Bilang Kayak Digitalisasi Ini Bisa Adres Gap-gap Yang ada Di sekitar Teman-teman Iya Betul Mas Jadi Mungkin Empat Atau Lima Pertanyaan Lagi Mas Jadi Mungkin Kita Closing Untuk Yang Ingin Info Lebih Lanjut Bisa Dilihat Di Registration Dot Bangkit Dot Kom Ya Mas Kalau Mas Akademi Oh Akademi Oke Sorry Aku Aku Gak Mau Membatasi Pertanyaan Sampai Empat Lima Tapi Kalau Yudis Mau Silahkan Maksudnya Kalau Ini Mau Dilanjutin Sampai Pertanyaannya Abis Pun Aku Oke Kalau Misalnya Ada Constrain Yang Lain Maksudnya Kita Bisa Tetap Ngobrol Bebas Tapi Aku Gak Ada Constrain Waktu Gitu Gak 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 Lanjutin Oke Untuk Pertanyaan Berikutnya Bangkit 2003 Ini Program D4 Atau S1 Mas Apakah D3 Masih Bisa Oke Jadi Ini Salah Sudah Sudah Itu Sudah Dijelasin Ya Jadi Sebenarnya Pertanyaan ini Kita buka D3 Mulai Dari Semester 3 Jadi D3 Semester 3 boleh Berarti Semester Depan Semester 4 5 6 6 6 Berarti Kemungkinan Itu boleh Banget Untuk Daftar Dan Kita Dapat Mandat Khusus Dari Ibu Dirjen Vokasi Supaya Teman-teman Ini Dikasih Kesempatan Jadi D3 D4 S1 Sekarang Boleh Untuk D2 D1 Mohon Oke Oh iya Mas Ada Pertanyaan Juga Di kolom Chat Dan Selanjutnya Ngapain Mas Aku Biasanya Sudah Langsung Dapat Email Petunjuk Untuk Kampus Merdeka Ini Gimana Mas Jadi Karena Kita Jadi Aku Kemarin Sudah Memusulkan Kepada Teman-teman Di Registration Dan Ini Lagi Proses Kita Akan Kasih Tahu Kepada Teman-teman Bahwa Memang Sampai Sekarang Plattform Kampus Merdekanya Belum Dibuka Masalahnya Kalau Kita Ngarahin Teman-teman Besok Kan Mungkin Ada Dengan Pemiriman Itu Kita Juga Akan Kasih Tahu Bahwa Kita Lagi Nunggu Kampus Merdekanya Dibuka Karena Ya Informasi Sampai Kita Ngeloncing Pendaftaran Di Tanggal 11 Oktober Itu Bahwa Kampus Merdeka Kan Bukan Di November Tapi Ya Sampai Hari Ini Informasi Ini Informasinya Masih Bukan Bisa Jadi Nanti Kita Tunggu Bareng-bareng Ditunggu Lebih cepat Lebih baik Ya Mas Oke Kita Next Izin bertanya Saya masih Semester Satu Ini Sudah Dijawab Juga Tadi Untuk Semester Satu Saya Izin Jawab Ya Mas Ini Kalau Untuk Disiapkan Untuk Tes Bangkit Boleh-boleh Aja Cuman Tadi Kata Mas Yuzha Itu Untuk Kalian Berlatih Untuk Menjadi Test Assessment Di Tahun Berikutnya Ketika Kalian Sudah Berada Di Semester 5 Atau Semester 3 Yang Diperbolehkan Untuk Mengikuti Program Bangkit Ini Oke Jadi Lanjut Lanjut Boleh Apakah Bangkit Hanya Membuka Pendaftaran Pada Semester Ganjil Adakah Pembukaan Pada Semester Genap Nah Ini Mas Kebalik Pertanyaannya Jadi Kita Buka Pendaftarannya Memang Mungkin Selama Periode Pendaftarannya Selama Semester Ganjil Untuk Semester Genap Berikutnya Jadi Selama Ini Bangkit Selalu Jalan Di Bulan Februari Sampai Juni Atau Juli Yang Yang Artinya Itu Semester Genap Teman Teman Rata Rata Nah Cuman Di Tahun 2023 Ini Dengan Berbagai Pertimbangan Kita Memutuskan Untuk Merencanakan Februari Sampai Juni Kemudian Kemungkinan Nanti Di Juli Sampai Desember Ada Lagi Nah Hanya Mungkin Banyak Yang Nanya Ya Tadi Kayak Loh Kuotanya 9000 Mas Tadi Di G4ID Nah Apakah Itu Cuman Digenap Aja Atau Digenap Dan Ganjil Apakah Akan Balance Apakah Akan Apa Misalnya Oh Berapa Mana Yang Lebih Banyak Ya Ini Situasional Jadi Misalnya Contoh Digenap Ini Ternyata Jumlah Peserta Yang qualified Ada 6000 Nah Mungkin Kita Akan Mempertimbangkan Untuk Buka 6000 Disini Nanti Sisanya 3000 Baru Di Semester Ganjil Di Juli Tapi Idealnya Kita Pengen Kalau Bisa Dibagi Rata Supaya Resourcenya Lebih Mudah Tapi Juga Tidak Menutup Kemungkinan Misalnya Ternyata Yang qualified Di Semester Ini Cuman 3000 Kita Hanya Akan Buka 3000 Karena Bangkit Ini Program High Quality Talent Dan Kita Tidak Mau Mengorbankan Oh Yang penting Semua orang Masuk Tapi Nanti Kita Tidak 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 Apakah Teman Teman Bisa Survive Atau Enggak Jadi Kalau Mungkin Teman Teman Yang Sudah Pernah Lakukan Assessment Bangkit Tahu Bahwa Di Bangkit Tidak Hanya Teknik Tapi Ada Personality Salah Satu Yang Kita Ukur Dari Personality Itu Adalah Orang Ini Bakalan Mundur Dari Bangkit Probabilitas Berapa Persen Orang Mundur Dari Bangkit Jadi Jadi Kalau Secara Itu Teman Teman Kecendurungannya Adalah Mundur Kita Tidak Bilih Dari Nilai Itu Karena Ini Program Yang Teman Teman Yang Belum Pernah Ikut Program Kampus Werdeka Teman Tidak Akan Membayangkan Ini Mungkin 3-4 Kali Lipat Lebih Sibuk Daripada Teman Teman Ikut Di Kampus Benar Bangkit Ya Mas Ya Benar Bangkit Gitu 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 Jadi Intinya Kita Akan Buka Di Semester Di 2023 Kenap Dulu Baru Gajil Tapi Sokal Balance Atau Enggak Rasionya Berapa Ya Itu Tergantung Teman Teman Daftarnya Yang Banyak Kalau Ditanya Apakah Di Gajil Pasti Ada Kemungkinan Besar Ada Karena Dari Pengalaman Kita Untuk Mengumpulkan 9.000 Kohort Di Paruh Pertama Itu Akan Sulit Dari Perkiraan Kita Jadi Meskipun Mungkin Tapi Ya Bisa Jadi Kemungkinannya Kecil Kita Kayak Yaudah Bangkit Akhirnya Cuma Sekali Doang 9.000 Di Awal Jadi Tetap Akan Ada Genap Gajil Tapi Bisa Jadi Genap 6.000 Gajil 3.000 Atau Sebaliknya Atau Genap Genap Gajil Keren Tapi Dari Lulus Atau Apa Belum Ada Yang Penasaran Padahal Sebenarnya Jika Dilihat Bangkit Ini Bukan Hanya Program Yang Keren Jadi Hasilnya Pun Yang Saya Lihat Sangat Keren Sekali Jadi Dari Mendapatkan Sertifikasi Globalnya Itu Kalau Kalian Membeli Sangat Pahal Di Bangkit Ini Kita Diberi Kuota Dan Token Gratis Untuk Melakukan Tes Sertifikasi Global Ini Mas Keren Maksih Dan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Permisi Mas Pertanya Apakah Lulusan Bangkit Bisa Berkesempatan Langsung Bekerja Di Startup Unicorn Seperti Gojek Dan Lain-lain Ini Sepertinya Harus Dari Dirinya Sendiri Mas Serius Atau Mas Jadi 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 Intinya Gini Kita Ngasih Kesempatan Ngasih Kita Ngasih Lowongan Ke teman-teman Di karir fair Gitu ya Nah Tapi Tentunya Sama Seperti Teman-teman Kelulusan Ujian Android Atau Cloud Atau Machine Learning Ya Kelulusan Dan Nasib Itu Ditentukan Oleh teman-teman Sendiri Jadi Kita Cuma Mempersiapkan Kita Kasih Bekal Teman-teman Teman-teman Mungkin Kita Kasih Resources Explore Dan sebagainya Kesempatan Untuk Mengasah Gitu ya Tapi Kita Gak Bisa Menjamin Oh Lulus Bangkit Langsung Diterima Enggak Jadi Kita Gak Bisa Menjamin Seperti itu Tapi Kita Ngasih Kesempatan Kita Ngasih Lowongan Gitu ya Kita Mengusahakan Yang kita Bisa Lakukan Untuk Supaya Teman-teman Bisa Diterima Di Perusahaan Perusahaan Itu Jadi Kalau Menurut aku Ini Kalaupun Ditanya Ke CEO Gojek Kayaknya Gak ada Yang bisa Ngejamin Dia akan Diterima Di Gojek Dengan Dalam kondisi Apapun Itu gak Bisa Jadi Tergantung Skill dan Kapasitas Teman-teman Tapi Setidaknya Teman-teman Sudah mempunyai Yang tadi Sudah Presentasi Mas Yose Jadi Disini ada Benefit Spesial Jadi Ketika Mengikuti Bangkit ini Teman-teman Kan Mendapatkan Sertifikasi Bangkit Nah Disitu Bisa Teman-teman Setidaknya Mempunyai Nilai Minimal Dari Perusahaan Tersebut Untuk Melanjutkan Ke proses Berikutnya Jadi Banyak Cerita Dimana Kalau Rekruternya Dikasih Tahu Kamu Lulusan Bangkit Terus Kobrolannya Jadi Enak Contohnya Kayak Gitu Jadi Itu Sebenarnya Kayak Pembuka Pembicaraan Lebih Kayak Oke Tone setting Bahwa kamu Adalah Lulusan Bangkit Misalnya Atau kamu Distinction Graduate Misalnya Gitu Kan Nah Itu Misalnya Kamu Akan Ditanya Proyeknya Apa Selama Dibangkit Lajar Apa Di situ Jadi Kayak Pembicaraannya Jadi Lebih Terarah Biasanya Dan Lebih Enak Juga Jadi Oh Ya Udah Ada Pengalaman Dibangkit Oke Kita Lanjut Buat Yang Udah Pernah Nyelesaikan Course Decoding Sebelumnya Aku Jawab Sedikit Mas Jadi Kalau Enggak Salah Itu Ya Ada Upload Certificate Java Atau Apa Mas Eh Itu Untuk Facility Ya Sorry Saya Salah Oke Mas Boleh Dijawab Mas Oke Jadi Gini Teman Teman Nanti Pada Saat Teman Teman Mendaftar Ada Mungkin Certificate Atau Hal-hal Yang Teman Tidak Pernah Kerjakan Nah Intinya Gini Kita Itu Kalau Misalnya Seednya Tinggal Satu Ada Tiga Orang Yang Harus Berebut Untuk Satu Seed Itu Nah Tapi Kalau Enggak Yang Kita Lihat Terutama Adalah Nilai Jadi Seperti Yang Kita Nggak Nggak Ngelihat Kampus Teman Kita Nggak Nggak Waiting Oh Non IT Tidak Kita Perlekukan Semua Sama Bahkan Jadi Kita Nggak Akan Tahu Ini Dari Mana Dan Sebagainya Kita Cuman Sorting Berdasarkan Nilai Tes Teman Teman Termasuk Ini Teman Teman Sudah Punya Ngerjain Decoding Coursera Dan Mungkin Ikut Juara GCP Misalnya Kalau Cloud Itu Nggak Mempengaruhi Penerimaan Selama Slip-slip-nya Masih ada Nah Kecuali Kita Harus Nyari Satu Orang Dari Sepuluh Orang Kita Harus Nyari Satu Orang Atau Dua Orang Baru Kita Lihat Portfolio Tapi Most Likely Nggak Akan Terlalu Berdampak Dampaknya Justru Pada Saat Teman-teman Ikut Bangkit Ketika Ikut Bangkit Nanti Certificatenya Harus Direnew Kalau Didecoding Atau Kalau Coursera Atau Quicklapse Nanti Teman-teman Akan Pakai Akun Baru Jadi Ini Bukan Akun Yang Lama Yang Teman-teman Bisa Pakai Yang Kita Pakai Hanya Yang Dibangkit Kalau Yang Coursera Dan Dulu Quicklapse Sekarang Cloud Skills Boost Namanya Tapi Kalau Didecoding Itu Teman-teman Misalnya Sudah Pernah Lulus Kelas Itu Maka Nanti Teman-teman Harus Renew Sertifikatnya Dan Tanggal Sertifikatnya Harus Setelah Mulai Program Bangkitnya Intinya Kayak Gitu Oke Berarti Ketika Sudah Mendaftar Kita Renew Sertifikat Dan Nyalah Kelas-kelasnya Mas Oke Lanjut Untuk Mulai Pengumuman Nanti Malam Jam 12 Mas Wah Udah Nggak Sabar Ini Hal Yang Sama Juga Aku Bisa Jawab Besok Malam 23 5 9 Lalu Juga Masih 18 Jadi Jadi Ya Ditunggu Aja Nggak Usah Terus Teman-teman Harus Meleka Terus Nungguin Sampai Diterima Nggak Nggak Tapi Kita Akan Berkat Umumkan Penerimaan Itu Mulai Besok Intinya Gitu Nggak Akan Jam 12 Malam Juga Sih Mungkin Besok Pagi Ata Besok Siang Ya Silahkan Ditunggu Aja Untuk Teman-teman Mungkin Yang udah Mengerjakan Tesnya Lebih dari Seminggu Gitu Misalnya Nah Itu Kita Bisa Kalau Yang Masih Dalam Minggu Ini Kita Perlu Ases Dulu Datanya Yang penting Itu Untuk Tes Assessment Segera Dikerjakan Yang paling penting Itu Dikerjakan Karena Kalau Teman-teman Udah Dikerjakan Teman-teman Udah Dapat Antrian Gitu Kayak Oke Misalnya Oh Ini Sekaligus Menjawab Tadi Ada Yang Nanya 4.500 Atau 9.000 Itu Itu Kuota Per Cabang Olahraga Atau Kuota Seluruhan Jadi 9.000 Atau 4.500 Adalah Kuota Seluruhan Kalau Dari Bangkit 2021 Kemaren Kita Balance Jadi Tiga-tiganya Jumlahnya Sama Nah Tapi Belajar Dari 2022 Ada Kemungkinan Tidak Balance Nah Gak Balancenya Gimana Ya Tergantung Nanti Dari Teman-teman Yang Daftar Proporsinya Gimana Jadi Nanti Silahkan Ditunggu Aja Tapi Yang Pasti Aku Bisa Menjamin Kesertanya Masih Minimal Tetap 1.000 1.000 Gitu Minimal Karena Kalau 1.000 Berarti 3.000 Gitu Kan Nanti Angka Belakangnya Berapa Adakah Yang Nanti 2.000 Sementara Yang Lain 1.000 Sekian Nah Itu Nanti Akan Situasional Oke Ini Ada yang Nanya Juga Untuk Pengumumannya Cek Dimana Biasanya Lewat Email Ya Betul Ya Semua Pengumuman Bangkit Itu Lewat Email Atau Biasanya Kalau Udah Di Email Kita WA Juga Jadi Ya Silahkan Ditunggu Aja Di Email Kalau Misalnya Besok Belum Dapat Nggak Usah Spam Registration Dulu Ya Teman Teman Ditunggu Aja Kalau Terutama Buat Yang Tesnya Masih Dalam Minggu Ini Kita Masih Bertahap Karena Memang Sudah ada Yang mulai Daftar Dari Tanggal 11 Oktober Jadi Kita Konses Oke Oke Ini Waduh Ini Pertanyaannya Boleh Di Skip Skip Dulu Berapa Kuota Peserta Yang Diterima Boleh Di Skip Juga Tadi Sudah Dijawab Nah Ini Mas Ada Yang Kayaknya Nunggu Bangkit Di 2024 Apakah Masih Ada Gak Mas Jadi Gak Ada Yang Bisa Memastikan Bangkit Ini Ada Di 2024 Karena Sejauh Ini Komitmen Kementerian Memang Masih Setahun Sampai 2023 Tapi Percayalah Kalau Nanti 2024 Mungkin Bangkit Secara Nama Program Gak Ada Tapi Pasti Masih Ada Program Sejenis Mungkin Kalau Kita Harus Ganti Cabang Olahraga Karena Aku Yakin Bangkit Mas Mas Yudis Pasti Masih ingat Dulu Kita Punya Google Developer Kejar Karena Bangkit Ini Salah Satu Salah Satu Apa Ya Salah Satu Evolusi Bentuk Evolusi Dari Itu Jadi Mungkin Namanya Gak Bangkit Tapi Kita Tetap Komitmen Dengan Talent Tapi Kita Gak Bisa Pasti Ya Seiringnya Waktu Ya Kita Ya Mungkin Nanti Kita Nemu Kita Nama Program Lain Yang Lebih Menarik Lebih Keren Iya Betul Oke Next Kak Saya Sudah Mengikuti Kegiatan Kampus Merdeka Di Batch 2 Dan Batch 3 Apakah Saya Masih Bisa Mengikuti Bangkit Akademi Di Kampus Merdeka Di Batch 4 Waduh Ini Ini Jadi Favorit Kayaknya Ya Jadi Gini Teman-teman Pada Prinsipnya Bangkit Itu Gak Melarang Tapi Sesahu Aku Di platform Kampus Merdeka Gak Bisa Jadi Solusinya Adalah Kalau Teman-teman Diizinkan Kampusnya Nanti Kita Atur Lewat Kampus Merdeka Mandiri Namanya Nah Jadi Silahkan Tanya ke Kampusnya Pak Bu Saya Kan Udah Sekali Magang Sekali Kampus Mengajar Misalnya Boleh Nggak Ikut Bangkit Lagi Kalau Boleh Nanti Kita Atur Pakai Kampus Merdeka Mandiri Nggak Lewat Platform Kampus Merdeka Gitu Karena Ya itu Ada Batasan Dua Kali Sebenarnya Secara Juknis Tapi Yang Menentukan Final Decision Itu Ada Di Kampus Jadi Ada Batasan Dua Kali Untuk Penasaran Begitu Jadi Mungkin Bisa Dikonsultasikan Dulu Ke Universitas Gitu Ya Ada Beberapa Universitas Yang Memang Membolehkan Maksudnya Mau Kampus Boleh Tapi Ada Juga Kampus Oke Semoga Menjawab Untuk Sistem Penerimaannya Berarti Kalau dirasa Nilai Udah Cukup Berarti Lulus Duluan Yang Yang Tes Duluan Atau Nanti Di Akhir Masih Direng Dari Yang Tertinggi Gimana Mas Jadi Ini Mungkin Nanti Ini Akan Agak Teknikal Siadapur Tapi Konteksnya Gini Misalnya Kita Sudah Punya Standar Nilai Tes Dari Bang Gita Lalu Kita Sudah Tahu Kayak Oke Yang Akhirnya Kita Loloskan Tahun Lalu Itu Nilainya Kalau Kita Yakin Bahwa Nilai Itu Bakalan Banyak Yang Mencapai Maka Kita Lolosin Sisanya Akan Kita Waiting List Tentunya Waiting List Ini Nanti Tetap Diurutin Jadi Gak Sekedar Soal Bahwa Siapa Yang Daftar Pertama Tapi Kita Lihat Diutamakan Nilainya Dulu Jadi Gimana ya Intinya Misalnya Kita punya Cut off Misalnya Anggaplah Anggaplah Nilai Tes Satu Sampai Seratus Gitu Misalnya Dan Kita Punya Cut off Bahwa Lapan puluh Ke atas Masuk Terus Kemudian Berapa Sampai Delapan puluh Itu Waiting List Misalnya Dan Yang Di bawah Itu Outright Ditolak Misalnya Jadi Yang Delapan puluh Ke atas Ini Sudah langsung Dikasih email Oke Kamu Keterima Dan Seterusnya Kita Agak Gak yakin Bahwa Yang kita Accept Delapan puluh Ke atas Ini Akan Memenuhi Kuota Empat Setengah Jadi Tetap Teman-teman Yang Di Waiting List Ini Tetap Berpeluang Hanya Istilahnya Disitu Sistemnya Tetap Ranking Siapa Yang nilainya Paling tinggi Dan Nanti Itu Tetap Kita Ambil Dari Oke Ternyata Untuk Misalnya Untuk Memenuhi 4500 Kita Akan Ngambil Sampai Nilainya 78 Misalnya Gitu Nah Kayak Gitu Gambarannya Kurang Lebih Seperti Itu Sorry Aku Gak Bisa Detil Karena Banyak Pertimbangannya Gak Cuma Satu Dan Nilainya Nilainya Gak Cuma Satu Jadi Teman-teman Kan Ada Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Ada Assessment Personality Gitu Kan Itu Kita Pertimbangkan Semuanya Oke Untuk Saya Share Sedikit Jadi Kemarin Waktu Bangkit Tahun Lalu Saya Memang Kurang Yakin Mungkin Teman-teman Bisa Nunggu Aja Pasti Kalau Untuk Di Akhir-akhir Pengumuman Jika Teman-teman Merasa Niat Mengikuti Bangkit Ini Pasti Akan Diterima Kalau Jika Teman-teman Disini Yakin Untuk Bisa Mengikuti Ini Yang penting Yakin Untuk Teman-teman Yang Mengikuti Bangkit Karena Kemarin Aku Mendaftar Di Machine Learning Aku Tidak ada Background Sama Sekali Mas Jadi Jika Teman-teman Sudah Berniat Untuk Mengikuti Bangkit Ya Harusnya Sudah Pede Untuk Mengikuti Bangkit Ini Aku Belum Pernah Denger Cerita Orang Yang Aku Yakin Banget Masuk Ke Bangkit Tapi Tidak Diterima Yang Paling Banyak Aku Dengar Adalah Aku Kayaknya Kemarin Pas Tidak Bisa Bisa Amat Tapi Keterima Itu Banyak Terima Terusah Khawatir Betul Do we need To master The basic Of the That we Choose Ini Tadi Sudah Saya Sedikit Spill Jadi Tidak Perlu Master Master Banget Mas Mas Ya Intinya Kita Kasih Materinya Semua Dari Dasar Jadi Kalau Teman-teman Sudah Punya Pengetahuan Itu Akan Sangat Membantu Teman-teman Untuk Menyelesaikan Bangkit Intinya Itu Jadi Benefit Balik Lagi Ke Teman-teman Tapi Kalau Teman-teman Tidak Punya Persiapan Apapun Itu Tetap Kita Akan Persiapkan Secara Terstruktur Kita Sudah Siapin Materinya Dan Oke Apakah Jika Universitas Kita Masuk Di Top 20 Pendaftar Terbanyak Dapat Meningkatkan Peluang Kita Untuk Lulus Dibangkit Mas Sebenernya Ya Sebenernya Tidak Terlalu Correlate Ya Artinya Kan Kompetis Diterima Sudah Juga Karena Ya Balik lagi Kalau Misalnya Teman-teman Dari Universitas X Yang Nggak Nyebut Nama Nanti Karena Disini Kan Universitas Beda Beda Misalnya Teman-teman Dari Universitas X Banyak Yang Daftar Tapi Tesnya Nggak Dikerjain Nggak Diterima Diterima Sama Saya Teman-teman Berharap Bisa Dapat Sim Tapi Teman-teman Nggak Mau Tes Itu Nggak Mau Tes Naik Motor Naik Mobil Itu Nggak Nggak Turis Ujian Ya Nggak Bakal Dapat Sim Kan Atau Teman-teman Berharap Keterima Di Universitas Tapi Nggak Ikut Tes SNMPN Nggak Bakal Keterima Sangat Unik Pertanyaan Tapi Nggak Apa Maksudnya Siapa Tahu Kalau Geng-gengan Jadi Lebih Banyak Keterima Dibanggit Kita Nggak Ada Kuota Jadi Nggak Usah Khawatir Kayak Kampus Saya Ini Kampus Nggak Terkenal Kita Nggak Nggak Lihat Sebaliknya Apakah Kalau Misalnya Dari Kampus Yang Daftar Banyak Apakah Kemungkinan Aku Akan Ditolak Nggak Juga Jadi Kita Nggak Ada Kampus Ini Yang Diterima Tapi Itu Tadi Jadi 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 Aku Kemarin Aku Juga Agak Bangga Sedikit Jadi Dari Satu Kampus Hanya Hanya Lolos Aku Aja Kemarin Makanya Oh Ya Bangkit Ini Tidak Melihat Dari Background Kampus Kita Gitu Jadi Mau Nanya Lagi Mas Intinya Kalau Dapat Email Keterima 100% Aman Kan Oh Email Keterima Ya Pasti 100% Aman Dan Dikerjakan Apakah Jika Di Universitas Apa Saja Tantangannya Dihadapi Bangkit Akademi Ini Mas Yuzah Katanya Gimana Mas Yuzah Iya Tapi Sebelum Jawab Aku Mau Intermezo Dulu Kayaknya Kita Menjawab Tanya 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 Kita Kan Mendesain Program Yang Industry Lab High Touch Dan Menjaga Kualitas Atau Kita Pengen High High quality Talent Yang kita Hasilkan Ya It comes With Responsibility Gitu Misalnya Aku Ambil Contoh Aja Kayak Kemarin Kita Lagi Punya Masalah Dengan Merchandise Misalnya Mirim paket Untuk 2700 Orang Ternyata Gak Gampang Terus Menyediakan Akses Belajar Untuk Teman-teman Menyediakan Akses Google Workspace Itu juga Gak Gampang Ya Banyak Tantangannya Gitu Ya Tapi Kalau Aku Memilih Boleh Memilih Satu Sebenarnya Basically Semua Yang kita Hadapin Adalah Scaling Problem Jadi Sesuatu Yang Mungkin Kita Ngerasa Kayak Ini Akan Baik-baik Aja Ya Kalau Satu Orang Yang Mendaftar 100.000 Kayak 1.000 Jadi Yang kita Hadapin Ini Sekarang Scaling Contohnya To be Very honest With you Guys Kita Sebenarnya Ditantang Oleh Mas Menteri Nadi Makarin Bangkit Itu Dijalankan Dalam Satu Tahun Untuk 30.000 Mahasiswa 30K Jadi Bukan Cuma 9K Teman-teman Tapi Melihat Kenyataan Pendaftar Di Lapangan Melihat Jumlah Mahasiswa Semester 5 Ke atas Ternyata 30K Itu Adalah Angka Yang Bisa Dikatakan Hampir Mustahil Artinya Itu Sama Kayak Kurang Lebih Semua Peserta Kampus Merdeka Itu Ikut Bangkit More Or Less Nah Di Tahun Itu Jadi Mungkin Agak Exaggerating Tapi Gambarannya Kira-kira Kayak Gitu Jadi Kita Memilih Angka-angka Yang Lebih Realistis Mungkin Itu Yang Aku Bisa Bagiin Banyak Kalau tantangan Sehari-hari Gudang Kita Tidak Cukup Untuk Menyimpan Merchandise Itu Trainer Kita Tiba-tiba Mati Lampu Selalu Ada Ada Hal-hal Yang Unpredictable Yang Kita Temuin 8 Oke Mungkin Kita Cukupkan Aja Kali Mas Untuk Pertanyaannya Mungkin Ini Sama Semua Mas Tadi Itu Kayak Apa Yang Dihadepi Untuk Persiapannya Dan Ini Mungkin Satu Lagi Untuk Ditanyakan Apakah Diperbolehkan Untuk Menyelesaikan Materi Bangkit Bersertai Capstone Project Lebih Cepat Dari Schedule Yang Diberikan Seandainya Mungkin Gimana Mas Jadi Kalau Yang Materi Belajar Itu Bisa Diselesaikan Lebih Cepat Tapi Kalau Capstone Project Gak Bisa Karena Capstone Project Itu Kerja Tim Dan Kita Mengincentivize Teman-teman Yang Menyelesaikan Lebih Cepat Jadi Memang Itu Dimunggirkan Dan Kita Dukung Kalau Teman-teman Bisa Melakukan Itu Kalau Yang Lain-lain Itu Memang Ada Timelinenya Dan Kita Harus Ikutin Timelinenya Oke Kayak Mungkin Kiranya Ini cukup Ya Mas Untuk Sesi Tanya-jawab Dan Untuk Info Lebih Lanjutnya Teman-teman Bisa Mengakses Di Registration Dot Bangkit Dot Akademi Untuk Melihat Informasi Yang Lebih Lengkap Dan Segera Mendaftar Karena Di tanggal 31 Desember Pendaftaran Akan Ditutup Ya Mas Ya Oke Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Mas Yoza Yang Sudah Memberikan Waktunya Sampai Jam 9 20 Malam Ini Saya Juga Mengucapkan Terima kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Hadir Dan Menyempatkan Waktunya Untuk Acara Infosition Dan Ask me Anything Di Bangkit Semoga Teman-teman Bisa Mengikuti Semua Dan Diterima Untuk Bangkit 2023 Sampai Jumpa Di Acara Bangkit 2023 Dan Semoga Lancar Mengerjakan Program Bangkit 2023 Dan Tidak Ini Lagi Tidak Berlama-lama Lagi Semoga Kita Bisa Mengerjakan Sampai Akhir Saya Selaku Moderator Dan Mas Yoza Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Atas Waktunya Untuk Presentasi Dan Pertanyaan Pertanyaan Yang sudah Dijawab Saya Selaku Moderator Izin Undur Diri Terima Kasih Atau Ada Yang Bisa Untuk Closing Speak Mas Yoza Untuk Mungkin Nambahin Satu Kalimat Aja Ya Penyesalan Itu Selalu Datang Di belakang Kalau Di depan Namanya Pendaftaran Jadi Jangan lupa Daftar Oke Dan dikerjakan Mas Ya Oke Terima kasih Mas Yoza Dan semuanya Selamat malam Dan selamat Beraktifitas Kembali Sampai Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Thank you Teman-teman Thank you Mas Yoza Eh Sampai jumpa Sampai jumpa